Satan menjelma. Dajjal itu suruh setan untuk menjelma. Menjelma jadi kakek kita jadi hidup lagi orang tua-tua kita. Akhirnya beriman kepada dajjal. Fitnah yang dahsyat. Tapi bagi orang beriman apalagi menuntut ilmu ahli ilmu kecil. Jadi fitnah yang paling besar itu bukan fitnah dajjal. Bagi orang awam ya fitnah dajjal besar. Tapi bagi para penuntut ilmu, fitnah yang paling berat itu fitnah syubhat. Syubhat, kerancuan. Banyak yang terpitnah dengan syubhat. Ada pun dajjal apalagi nabi tegas mengatakan. Maktubun, sebagaimana juga kata Imam Ahmad. Tertulis, Akan dibaca oleh semua orang Islam. Walaupun buta huruf. Bisa baca. Yang gak bisa ngajil. Gak tamat ikro satu gak tamat. Itu bisa baca kalau dia beriman. Bisa baca dajjal. Oh malah kok ini dajjal. Dia akan menjauh. Nanti akan kita bahas tentang bagaimana seorang musim agar bisa terhindar dari dajjal. Baik. Lalu kata Imam Ahmad apa lagi? Maktubun bayna inaihi kafirun. Tertulis di antara kedua matanya. Ini di jidatnya. Maksud di antara kedua matanya, ini di sini. Di jidatnya. Lalu apa boleh kita gak menggambar-gambarkan dajjal supaya menakut-nakuti orang? Lalu gak boleh. Karena hakikat sendiri kita gak tahu. Jadi ada dilukis dajjal gitu kan. Kan sifat-sifatnya Nabi sebut kan itu. Sifat-sifatnya. Lalu jidatnya. Bahkan yang paling ngawur itu adalah dajjal matanya satu di tengah gini. Dan itu katanya di Saudi Arabia lambang kepolisian saudara-saudara kan gambar mata. Ya itu Saudi memang dajjal katanya. Lambangnya aja dajjal. Nah, wajibillah. Patahal mata itu lambang. Ini lambang keindahan. Antum liat wanita itu yang menggoda itu matanya. Makanya ibu-ibu jangan. Walaupun pakai cadar ya. Ibu-ibu tolong. Walaupun antuna pakai cadar. Apalagi cadarnya cadar yang gak. Cadar kurang mantap sebenarnya. Cadar itu sebenarnya cuma mata pun gak kelihatan. Itu cadar yang syari. Walaupun lagi cadar gak syari. Artinya cadar yang masih kelihatan mata itu sih kurang mantap. Jadi cadar itu tutup mata itu semuanya. Lah nabrak terusan. Yuk kan singketo tahun ini. Jadi ibu-ibu pakai cadar yang matanya kelihatan. Lalu matanya pakai spidol. Itu menggoda itu justru. Sebagaimana kata pepatah orang Arab. Matamu menembus jantungku. Jadi bahaya mata itu. Maka mata itu lambang. Maka orang Arab kalau dimintai tolong terus dianya bentuk menghormatinya apa? Ala aini. Ala aini. Eh tolong ya nanti gini-gini. Ala aini. Ala roksi. Ala aini. Dengan kepala dengan mata. Mata. Jadi lambang. Lah ini malah disuruh dajal. Dan dajal itu matanya dua. Cuman yang satu gak fungsi. Dan wajib beriman terhadap hadis-hadis yang datang tentang dajal. Dan wajib beriman bahwasannya dajal itu pasti terjadi. Karena sebagian kelompok-kelompok sesat. Dari kalangan seperti Muqtazila dan semisal. Mereka mengatakan dajal itu hanya sifat saja keterpurukan hidup di akhir zaman. Maka dajal itu maknanya Amerika. Dajjal itu maknanya ketimpangan sosial. Nabi sebut makhluk loh bahkan anak ada. Cuman diantara sifat-sifat dajal yang akan kita kaji nanti. Jadi yang pertama pembahasannya. Keluarnya dajal adalah tanda diantara tanda. Besar. Bukan tanda kecil. Kiamat. Jadi tanda kiamat terbagi dua. Terbagi tiga. Walaupun ada ulama yang membagi dua. Gak masalah. Pembagian ini gak masalah. Hanya untuk memudahkan saja. Tanda kiamat dibagi dua. Ada tanda besar dan tanda kecil. Tanda kecil itu tanda-tanda yang kita bisa melihat, menyaksikan. Dan bisa jadi tanda itu sudah berlalu. Itu tanda kecil namanya. Tanda yang dengan kiamat itu masih jauh. Itu tanda kecil. Kalau tanda yang besar itu dengan kiamat dekat sekali. Itu tanda yang besar. Makanya tanda kiamat kalau ditinjau dari waktunya ada tiga. Yang pertama tanda yang sudah berlalu. Seperti diutusnya Rasulullah SAW. Itu tanda kiamat sudah dekat. Maka tanda kiamat itu tidak harus jelek. Semuanya enggak. Ada tanda kiamat yang baik. Apa itu? Bahkan Anda ada tanda kiamat yang mubah saja. Ada yang buruk memang. Seperti tersebarnya kejahilan, agama. Itu jelek. Menyebarnya perzinahan jelek. Menyebarnya alat-alat musik jelek. Menyebarnya apa lagi? Yang jelek-jelek. Kalau tanda kiamat yang wanita jumlahnya bandingan 1,50. Laki-laki 1, wanita 50. Itu kira-kira tanda baik apa tanda jeleknya, Iwan? Ayo, Iwan. Kok kayak raguan tuh ini? Ya, mubah saja. Dan ini isyarat kalau Islam itu menganjurkan, mensyariatkan poligami. Karena coba antum bayangkan. 1 banding 50 loh. Kalau enggak boleh poligami, yang 49 kemana? Maka Islam membolehkan poligami. Makanya antum nih, bujangan yang ikhwan, yang jomblo. Tenang ya, akhi. Akhwat banyak. Jangan sumpah pusing. Makanya yang suka ke anak, ngechat apa, minta disarikan jodoh. Itu yang paling banyak akhwat ya, akhwat. Anak ini paling susah cari ikhwan. Maka antum yang jomblo, ayo daftar ke anak. Anak banyak stok ini. Akhwat. Ya. Karena kita kan sayang, akhwat sudah ngaji, lalu nanti suami. Harus yang, karena rumah tangga itu harus yang sepumahaman. Kalau tidak akan musibah. Tidak akan bahagia. Jadi kita nih, cari calon itu, yang paling wajib sekarang pertama memang harus satu manhaj. Ini penting. Enak. Ngaji bareng, diskusi enak, saling muroja ilmu bareng. Tapi ini beda aliran, yang satu sufi. Oh, salawat anto antum. Repot. Maka yang semanhaj penting ini. Abdurrahman bin Mulujam itu yang bunuh Ali. Itu istrinya yang khawarij. Kawin sama perempuan khawarij. Khawarijah. Perempuan. Langsung dia jadi khawarij. Maka khawatir juga kalau istrinya sufi, ya sufi, ya nanti takut terbawa jadi sufi. Tanda yang baik. Tokarabul aswak. Ini tanda apa, jamaah? Pasar berdekatan. Ini sebagian ulama menta'wil ini dengan adanya jual beli online, dengan mudah. Dekat pasar berdekatan. Ini termasuk di antara tanda kiamat. Ini tanda baik apa, bro? Ya baik lah, jamaah. Wah enak, mudah jual beli, mudah. Maka tanda kiamat tidak harus jelek. Mesti ada yang baik, ada yang mubah, ada yang jelek. Lalu ditinjau dari waktunya tanda kiamat yang kedua yang sedang terjadi sekarang. Seperti banyak pembunuhan ini sekarang terjadi. Pasaratul haraj. Banyak pembunuhan. Dan yang ketiga tanda yang belum terjadi. Nah ini yang belum terjadi tanda yang apa? Tanda yang besar. Jadi tanda kiamat itu ada dua macam ditinjau besar kecilnya. Yaitu tanda kecil dan tanda besar. Namun ditinjau dari waktunya ada berapa? Tiga. Yang sudah berlalu, yang sedang, dan yang akan terjadi. Yang ketiga, pengertian dajjal. Dajjal ini bukan nama, jamaah, tapi dia sifat. Disebut dajjal karena saking si gomba lago karena dustanya. Ada pun man al-masih, sudah kita jelaskan. Nah sekarang, sifat-sifat dajjal secara fisik. Sifat-sifat dajjal secara fisik. Yang pertama, dajjal itu. Kalau arti dajjal diambil, apa itu makna dajjal? Dajjal itu istilahnya adalah dia rojul min bani adam yakhrujub fi akhiriz zaman. Dia orang dari anak adam yang akan keluar di akhir zaman yang membuat banyak fitnah. Ada pun sifat-sifat dajjal, perhatikan yang pertama, dia bani adam tentu. Bukan jin, bukan malaikat. Anak adam dia. Anak adam. Usianya berjamaah, muda dia. Yaitu syab. Bukan anak kecil, bukan orang dewasa, orang tua, bukan. Tapi dia pemuda. Pemuda. Warna kulitnya dajjal itu ahmar, merah. Bukan merah kayak benderaan tuh, bukan. Merah ini kulit putih ke merah-merahan. Badannya kosir. Pendek. Pendeknya. Lalu Rambutnya disebutkan ja'dur ras. Yang ini gimbal. Gimbal. Dalam lafad lain dalam hadis sebut kotot. Yang ini keriting gimbal. Aridun nahar. Dadanya bidang. Namun dahinya ajlal jabah. Dahinya lebar. Yang ini rambut. Yang ini si jidatnya itu agak tumbuh rambutnya agak ke atas. Ini lebar. Jidatnya dan juga bidang dadanya. Kemudian. Apanya lagi. Matanya. Ini semua nanti berdasarkan hadis. Yang disebutkan ini berdasarkan hadis. A'warul a'inil yumna. Mata yang kanan buta sebelah. Disebutkan dalam hadis. Dajjal itu buta sebelah matanya yang kanan. Matanya seperti buah anggur yang nonjol keluar. Buah anggur yang nonjol keluar. Mata yang kanan. Karena cacat. Nah. Sebagai mana dalam hadis yang lain kata Nabi. Ad-dajjal mam suhul a'in. Dajjal itu mata. Mata yang kanan. Terhapus yang dibutah. Lalu diantara sifatnya. Yang lain. Dajjal itu. Rojulun kosir. Afhaj. Afhaj itu. Marjamaah. Kosir itu pendek ya. Jadi orangnya pendek. Lalu Afhaj berkaki bengkok. Seperti letter O. Itu Afhaj. Afhaj. Kan orang itu kakinya ada yang letter X ya. Gitu. Ada yang letter O. Nah Dajjal seperti letter O. Nah. Ja'dun. Ja'dun rambutnya tadi gimbal. A'waru. Matmusul a'in. Jadi dia. Berambut. Apa gimbal keriting. Maktubun ala jabhatihi bayna'inaihi kafir. Tertulis diantara dua matanya. Di jidatnya apa. Kafir. Ya karuha kulu mu'min. Wa inkana uminyan. Akan dibaca oleh setiap orang beriman. Walaupun buta huruf dia. Orang beriman ini. Tapi ketika lihat Dajjal bisa baca. Pas lihat tembok. Nggak bisa baca lagi. Ada huruf Arab. Di tembok. Nggak bisa baca. Pas lihat Dajjal bisa baca. Inilah Allah memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang beriman saat terjadi fitnah Dajjal. Makanya kata Nabi. Tentang Dajjal. Kata Nabi. Tidak ada seorang Nabi pun kecuali akan memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah. Yang pendusta. Buta sebelah pendusa setiap Nabi. Apalagi Nabi Muhammad tentu. Yang mana umatnya adalah umat akhir zaman. Lebih ditekankan lagi. Lalu kata Nabi. Perhatikan. Ala innahu a'war wa inna rabbukum lesa bi'a'war. Tentangilah. Dajjal itu buta sebelah. Adapun Allah Rabb kalian tidak buta sebelah. Kenapa? Dajjal dikaitkan dengan Allah oleh Nabi. Karena Dajjal ngaku. Dajjal ngaku Allah. Dajjal itu. Ngaku Rabb. Ngaku Tuhan. Ngaku Allah dia. Maka kata Nabi kita tahu. Allah itu matanya dua. Dalam Quran. Jadi kalau mata disipati bagi Allah. Dalil yang menunjukkan Allah punya mata ya hadis Dajjal ini. Cuma. Dan dalil yang menunjukkan mata oleh itu dua adalah hadis Dajjal ini. Jadi mata Allah bukan tia, bukan banyak dah. Tapi dua. Adapun lafad disebutkan dalam ayat. Bi'a'yunina. Dengan pandangan mata-mata kami kata Allah bukan berarti banyak. Tapi dalam rangka untuk pengagungan. Kalau Allah dalam Quran menyebut banyak. Itu bukan berarti banyak. Tapi dalam rangka pengagungan. Jadi mata Allah dua. Allah disipati mata disipati melihat. Tapi Allah hanya disipati dalam Quran dengan sifat mendengar. Tidak disipati. Dan tidak ditetapkan dengan al-udhun. Telinga. Tapi kalau mata disipati enggak. Disipati Allah dalam Al-Quran. Dan hadis inilah. Hadis Anas bin Malik ini. Hadis yang menunjukkan kalau Allah matanya jumlahnya berapa? Dua. Karena disini Nabi mengatakan. وَإِنَّا رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَعْوَرُ Akan tetapi. Rob kalian tidak buta sebelah. Tapi Allah melihat dua-duanya. Maha melihat Allah. وَإِنَّا بَيْنَا إِنَيْهِ مَقْتُبٌ كَافِرٌ Dan di antara kedua mata dajjal tertulis. Kaka. Jadi jamaah ketika antum mendengar Allah punya sifat ini. Sifat itu yang makhluk juga punya sifat. Itu antum harus tenang. Tenang. Jangan langsung akal main. Masa si Allah punya mata. Harus tenang. Ahli sunat selalu tenang. Berhadapan dengan dalil. Tenang, pasrah, nerima. Apa jarannya dalil. Karena kita punya kaedah. Sifat Allah. Yang makhluk juga punya sifat. Itu Laisa. Khamisri syi. Allah hidup tidak? Hidup. Makhluk hidup tidak hidup. Makanya anehnya asyariah menetapkan sifat itu dipilih-pilih. Itu padahal kaedahnya jamaah. Menetapkan satu sifat wajib menetapkan seluruh sifat Allah. Tidak boleh dipilih-pilih sifat Allah. Semua sifat Allah yang Allah tetapkan wajib kita tetapkan. Jangan seperti syariah. Syariah menetapkan sifat cuma tujuh. Cuma tujuh. Yang lain di ta'wil. Kenapa tujuh? Karena kata mereka kalau yang lain itu, itu konsekuensi yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kita katakan loh yang tujuh pun bukannya makhluk juga punya sifat tujuh. Sifat Al-Hayah, Al-Qudroh, Iroda, Sama, Al-Basor, Al-Khalam. Kan makhluk juga punya. Kenapa? Ketika menetapkan sifat As-Sama, Sifat Al-Basor, Sifat Al-Khalam, Sifat Al-Qudroh, Iroda, Sifat Al-Hayah. Tidak takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi ketika menetapkan sifat wajah, sifat tangan, takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kan kontradiksi. Akhirnya apa kata dia? Oh kalau sifat tujuh adalah sifat yang sesuai dengan keagungan kebesaran Allah. Lah kenapa wajah pun tidak ngomong begitu kalian? Wajah Allah sesuai dengan keagungan, kebesaran, keagungan Allah yang tidak serupa dengan wajah makhluk. Maka keliru sama. Kontradiksi akidah mereka. Harusnya mereka tetapkan semua, semua yang Allah tetapkan atau ingkari semua sifat. Terus kata mereka yang tujuh ini masuk akal. Yang lain tidak masuk akal. Terus kita tanya, akal yang dipakai akal yang sehubung. Sebab kata Jahmiah yang masuk akal mereka Allah tidak punya sifat, tidak punya nama sama sekali. Coba kita panggil, ya Jahmiah sini. Ini loh kata sehariyah, yang tujuh ini masuk akal mereka tetapkan. Yang lain tidak masuk akal sehingga mereka ta'wil. Kata Jahmiah loh, kok iso? Semua sudah masuk akal. Jadi akal Jahmiah beda dengan akalnya Ash, ariyah. Ada lagi akal muatajilah, lain lagi. Nama ditetapkan, sifat diingkari. Jadi kacau bahwa akhirnya Jemaah. Tolak ukurnya akal siapa. Maka Ash, ariyah ini. Ya Ash, ariyah. Ingin sok dengan ahli sunnah dengan menetapkan sifat. Tapi hakikatnya mereka bersama ahlur kalam yang lain dalam mengingkari sifat. Jadi ingat kaedahnya, menetapkan satu sifat adalah konsekuensi. Harus menetapkan semua sifat. Tidak ada kita beda-bedakan. Dan berbicara tentang sifat sama hanya berbicara tentang that Allah. Kita kan that Allah, ini tidak tahu bagaimana Allah. Maka sifat pun demikian. Kita tetapkan that Allah punya that dan kita tidak tahu bagaimananya. Demikian pula sifat Allah kita tetapkan dan kita tidak tahu bagaimananya. Maka ahli sunnah mengatakan sifat Allah itu dari satu sisi maklum dan dari sisi yang lain majhul. Dari satu sisi maklum, dari sisi makna. Makna. Makna wajah, makna tangan, makna turun, makna datang. Sifat Allah maklum, maknanya. Tapi kaipiatnya majhul. Tidak tahu kita kaipiatnya. Jelas ya? Maka sifat Allah itu dari satu sisi maklum, dari sisi yang lain majhul. Ini akidah ahli sunnah wal. Jemaat. Di dalam hadis-hadis yang lain. Jadu syar. Innahu syabun bawah dajjal itu. Dalam hadis an-nawas bin sam'an. Innahu bawahnya dajjal itu syabun. Umuda dia. Kotot. Kotot. Kotot huayani. Sangat gimbal rambutnya itu. Keriting gimbal. Kotot. Antum terbayang kan? Keriting gimbal. Dan apa warna kulitnya? Merah. Ja'adu rahsi a'warul a'in. Rambutnya gimbal. Matanya buta sebelah. Ka'anna'inaih inabatun taufiyah. Seolah-olah matanya menonjol. Seperti buah anggur yang menonjol. Olu hada dajjal itu adalah dajjal. Dalam lafad yang lain rambutnya disebut juffalus syab. Juffal ay kasiru. Yani banyak rambutnya. Tapi keriting maka kita katakan gimbal. Ada pun afhaj. Afhaj waladhi idha mashah. Afhaj artinya kalau jalan itu. Dua kakinya menjauh. Letter O seperti itu. Itu afhaj. Lalu dia antara sifat dajjal. Fihi inhinak. Inhinak yani bungkuk. Cuma. This way like Paul. Bungkuk misalnya. Agak bungkuk. Amman masihud dolalah. Fainahu a'warul a'in. Ajlal jabha. Aridun nahr. Kata Nabi dalam Madis Abu Hurairah. Ada pun almasiyah dolalah. Dajjal yang sesat. Dia buta sebelah. Ajlal jabha. Dahinya lebar. Aridun nahr. Dadanya bidang. Fihi dafa. Dafa. Ai fihi inhinak. Dafa yang ini membungkuk. Membungkuk. Tapi kalau ada orang kayak gitu. Wah ya diadalus mertu. Lah cuman. Karena dajjal itu nanti punya sifat-sifat yang lain. Itu membawa keajaiban-keajaiban. Keanehan-keanehan. Keluar biasaan. Karena orang sekarang banyak ketipu dengan hal yang luar biasa. Lihat orang kebal bacok. Langsung dianggap wali. Oh iya wali setan. Itu namanya cuman. Ini orang pamer kesaksian di Youtube. Itu syaitan namanya. Itu sihir. Bukan wali karomah. Bukan. Makanya kita ini tidak perlu untuk mencari-cari karomah. Karena hakikat karomah ketika antum menjadi seorang muslim ahli sunnah. Itu karomah. Yang tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang orang. Itu karomah. Jadi ketika antum menjadikan muslim yang ahli sunnah. Bahkan di kalangan ahli sunnah termasuk penuntut ilmunya. Itu karomah. Tambah lagi karomahnya. Dan karomah setiap muslim beda-beda. Dan kita memang dituntut untuk menjadi muslim. Yang mutamayiz. Apa muslim mutamayiz? Muslim yang istimewa. Yang berbeda dari muslim-muslim lainnya. Masa dalam urusan dunia kita selalu kan ingin yang super kan. HP ingin yang paling baik. Paling bagus. Pakaian, kendaraan, makan, minum bahkan. Mencari bahkan sampai kuliner. Cari yang paling. Makanan yang paling aneh di muka bumi dicari. Dalam dunia loh kita diperintah itu. Dan itu diperintah kita oleh Allah. Dalam urusan agama. Ini urusan agama yang biasa aja lah. Supaya wong wong akeh biasanya. Makanya lihat. Ibadah-ibadah yang paling abdul. Ibadah ketika orang pada gop lah. Kepada ibadah saat orang pada lalai. Makanya Nabi mengatakan tentang solat malam. Kenapa solat malam itu abdul? Karena saat orang sedang. Wahai manusia kata Nabi. Tebarkan salam. Berilah orang makan. Sembunglah tali kekerabatan. Dan solatlah di waktu malam saat orang sedang tidur. Maka ibadah ketika musim. Orang-orang pada lalai itu ibadah yang paling agung. Seperti sekarang. Ini sekarang kita masih di hari-hari yang mulia. Ayamu tashrik ini. Sebagaimana kata Nabi. Hari-hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar. Tanggal 10 Jul Hijjah. Lalu ayamul qar. Hari-hari saat orang-orang Jum'ah Haji sedang pada tinggal menetap di Mina. Hari apa namanya? Jum'ah Haji menetap di Mina hari apa? Hari-hari apa? Hari-hari tashrik. Disebut itu sama hadil ayam bi'at tashrik. Disebut tashrik kenapa? Karena li'anna sahabah. Karena para sahabat dahulu mereka mengeringkan daging kurban-kurban atau hadiu mereka. Jadi ini tashrik itu dendeng. Daging kering. Maka dianjurkan. Untuk memakan daging kurban kita. Dan dianjurkan untuk menyimpan. Menyimpan. Taib. Jadi ibadah kita harus menjadi hamba muslim yang mutamayiz. Jangan seperti biasa-biasa saja. Harus muslim yang ahli sunnah. Ahli sunnah harus yang menuntut ilmu. Mutamayiz. Mutamayiz bersama Allah. Istimewa kita dengan Allah hubungan. Istimewa dengan hubungan keluarga kita. Orang tua kita. Bahkan anak, istri. Jadi bukan sekedar berbakti kepada orang tua. Tapi yang lebih dari itu semua adalah berbakti yang paling bakti. Ini berbuat baik kepada kerabat bapak kita, ibu kita, kepada teman-teman dekat bapak dan ibu kita. Itulah disebut kata Nabi Abarul Bir. Abarul Bir. Yang ini bakti yang paling bakti adalah seorang berbuat baik kepada kerabat bapaknya, kepada teman bapaknya. Maka Ibn Umar mempartaikan ini. Ketemu sama orang di jalan, oleh Ibn Umar dikasih ini orang hadiah. Dikasih jubah, dikasih serban, dikasih bahkan kelode yang dikasihkan. Ketika ditanya siapa dia, kok istimewa sekali. Dia ini, bapaknya adalah teman baik Umar. Bukan dianya yang teman Umar. Bapaknya dia ini, temannya Umar bin Khattab. Ibn Umar berbuat baik kepada anaknya, bukan kepada itunya. Kepada anaknya. Maka kita demikian percuma. Kepada istri apalagi. Kita tahu dalih-dalihnya bahwa orang yang paling baik, akhlak-alak yang baik kepada istri. Mutamayiz. Istimewa spesial kita di mata istri kita. Termasuk dalam hal menceraikan istri. Harus yang baik. Kan kita ini percuma. Kita nih, antumpal lagi yang sudah ngajar harus pahamin. Perceraian di kita muslim secara umum itu, 95 persen itu perceraian yang harum. Perceraian bid'i. Bahkan mungkin kita katakan 99 persen sudah ada wabah. Rata-rata penceraian yang bid'i. Bagaimana perceraian yang banyak dilakukan kaum muslimin itu salah. Itu menceraikan istri ketika haid. Menceraikan istri ketika nipas. Atau menceraikan istri ketika bersih dari haid namun sudah digauli. Sudah dijimai. Buktinya apa? Buktinya banyak kaum muslimin cerai itu ketika setiap bertengkar cerai. Padahal semalam jimak dia. Atau seminggu yang lalu jimak. Atau sebulan yang lalu jimak. Atau dua bulan yang lalu jimak. Gak boleh jimak. Karena istri yang sudah dijimak saat bersih sudah dijimak. Itu gak boleh dicerai. Sehingga tunggu sampai haid, sampai bersih. Baru ketika bersih jangan dijimak. Baru ceraikan. Ini enggak. Istri masak sambel, kasih nencerai. Pokoknya setiap bertengkar cerai. Harusnya kita mutamai suami yang baik. Tidak ketika tengkar cerai enggak. Sabar. Nanti cerainya ketika bersih. Dek, kamu sepertinya sudah enggak bisa jalanin. Sudah berbagai cara sudah tapi enggak bisa. Makanya tunggu kamu nanti haid. Tunggu kamu bersih. Dan saya enggak jimak. Nanti saya cerai. Gitu. Baik-baik. Jadi cerai itu baik-baik. Bukan cerai. Ah, muta cerai. Ayo kalau berani. Cerai kan aku sekarang juga. Waduhi potongan ya. Ojuk nantang-nantang cerai. Hindari kata-kata cerai itu. Jadi mutamaiiz. Nah. Terus. Ajla jabah sudah ya. Aridunahar sudah. Syabun. Terus. Nah. Kuwatuhu wa dohamatu badanihi. Jadi dajjal ini disifati tadi kan ya pendek dan semisal ya. Tapi dia memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan. Buktinya dia bagaimana dia di muka bumi jamaah. Dikelilingi kafe. Kecuali Mekah, Madinah. Dikelilingi semua. Termasuk nanti akan masuk ke situ harjo. Dajjal akan masuk. Itu dalam waktu cuma 40. Apa tadi? 40 hari saja. Entah naik apa. Ojuk tahu. Pesawatnya apa. Mbu jalan kaki. Mbu naik apa. Jadi kalau kita tidak ada dalir itu. Mereka yasa membuat. Dicocok-cocokkan. Cuma memang saat itu cuma. Banyak yang terfit nadajjal itu nanti diantaranya orang-orang Yahudi. Yang dari kalangan ulama-ulamanya termasuk para wanita. Dan Arab saat itu ketika dajjal muncul Arab itu sedikit. Makanya sekarang ini wala'alam kata para ulama. Sekarang banyak salih kasus-kasus peperangan orang-orang Arab. Di kalangan Arab. Banyak meninggal misalnya. Itu bisa jadi mukodimanya. Ini mukodimah kan keluarnya dajjal. Karena dajjal itu nanti keluar Arab itu sedikit. Orang Arab ya ini sedikit. Dalam hadis Tamim Ad-Dari disebutkan. Pantolakna sira'an hatta dakhalna a'id daira. Fa'idha fi'a'zamu insanin ra'aynahu qad khalqan. Maka ketika kita masuk ke pulau. Lalu ketika masuk di situ. Kita dapati ada orang yang a'zamu insan. Ada orang yang besar. Bentuknya yang ini nampak kuat gitu. Tapi pendek. Taib. Jadi. Ma'a dhaqa mati badani ila'anahu qasir. Jalaupun memang besar. Dan memang dajjal disipatinya. Yang ini. Semin. Yang ini gemuk pada zaman. Gemuk. Tapi pendek. Gemuk tapi pendek. Kemudian dajjal keluarnya. Ya khruju. Min baini syam wal iraq. Wa kilam min asbahan. Qoribah. Min khurasan. Min jatil masyrik. Min bilad iran. Ini dajjal keluar antara syam dan iraq. Ada yang berpendapat di asbahan. Sebuah kampung di khurasan. Dari arah timur. Dari negeri iran. Jadi iran itu keluar tempat keluarnya dajjal. Maka kalau sekarang di iran banyak yahudi. Wajar. Karena nanti dajjal akan diikuti oleh 70 ribu yahudi. Min asbahan. Yahudi asbahan. Jadi makan khurujud dajjal. Tempat keluar dajjal apa? Ya khurujud dajjal min jatil masyrik. Dari arah timur. Min khurasan. Atau dari khurasan di iran sekarang. Min yahudi ya asbahan. Yang dibersama yahudi dari asbahan. Iran. Summa yasiru badadadalika fil'ar. Lalu dia akan berkeliling bumi. Berarti keluarnya dari mana? Iran misalnya. Di dalam hadis anas disebutkan. Ya khurujud dajjal min yahudi yati asbahan ma'ahu sabu'una alfan. Min al-yahudi alihmu. At-tijan. Dajjal akan keluar bersama yahudi asbahan. Bersamanya sekitar 70 ribu yahudi. Itu dari kalangan ulama atau ulama pendeta-pendeta yahudi. Dan yang ikut dajjal ada di antaranya kaum wanita. Banyak kaum wanita. Karena memang yang paling gampang terkena fitnah para wanita. Yang gampang percaya sama dukun para wanita. Yang gampang pada percaya pada para-para normal wanita. Maka dulu yang ngantri di si ponari itu loh. Cuma kakek ibu-ibu. Emak-emak. Ponari itu dulu orang jombang itu loh. Yang nemu batu-batu ajaib. Muantri sampai desak-desakan. Ternyata yang banyak ngantri kaum wanita. Itu si dajjal kecil ponari. Gimana yang dajjal besar nanti? Tempat yang tidak dimasuki dajjal pada jombor. Tempat yang tidak dimasuki dajjal adalah Mekah dan Madinah. Ada juga riwayat yaitu Masjid At-Tur dan Masjid Al-Aqsa. Nah. Maksudnya di antara supaya aman dari dajjal adalah Yaitu As-Sukna Fil Madinah tinggal di kota Madinah. Dan memang orang yang meninggal di kota Madinah itu boleh. Boleh orang bersita-cita meninggal di Madinah? Boleh. Karena akan diberi syafat oleh Nabi SAW setiap yang meninggal di kota Madinah. Jangan seperti seorang tokoh pesantren yang mengatakan Indonesia ini tanah suci. Ngapain jauh-jauh pengen ke Tanah Suci Mekah Madinah sana. Mati di kita saja di Indonesia. Yang bermadhab bung, bung karena madhab ini. Padahal madhab itu harusnya yang ahli mujtahid. Jadi ulama yang diikuti itu harus yang ulama mujtahid. Seperti Imam Syafiq kan mujtahid mutlak. Jadi diikuti madhab. Madhab syafiq, madhab maliki. Siapa pengikut dajjal tadi? Aksaru atba'id dajjal. Kebanyakan dajjal adalah pengikut dajjal Yahudi. Adapun yang bangsa yang pengikut dajjal yang lain adalah banyak bangsa-bangsa lain dan juga banyak manusia secara umum. Namun dari kalangan jenis kelamin adalah waninsa kaum waninsa. Sama yang disebutkan dalam hadith. Pada jamah sekalian, poin berikutnya apa? Nomor berapa? Sebelumnya penjagaan dulu. Sifat dajjal sudah bentuk fitnah-fitnah dajjal. Bentuk fitnah dajjal dulu jamah. Bentuk fitnah dajjal adalah dajjal itu mampu memiliki kekuatan bisa menampakkan sifat-sifat ketuhanan seperti menghidupkan orang mati, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menurunkan hujan. Dajjal perintahkan langit. Langit turun hujan. Saat itu juga turun hujan. Atas izin siapa? Atas izin Allah. Maka izin Allah itu ada dua. Ada izin syari, ada izin kauni namanya. Turunnya hujan atas perintah dajjal, izin Allah secara syari atau kauni? Kauni. Karena kalau syari-syari Allah tidak mengizinkan. Dukun, bisa, sakti, ampuh, diizinkan oleh Allah, izin kauni, la syari. Kalau syari-syari Allah tidak suka. Makanya yang dibagi kepada kauni syari itu adalah izin, wajib, kauni, wajib syari. Irodah, irodah syari, irodah kauni. Dibagi seperti itu. Jadi antum harus ingat ya kawan, kalau dari sisi penciptaan, itu Allah mau suka, enggak suka, Allah ciptakan. Dari sisi apa? Takdir. Dari sisi penciptaan. Dari sisi kauni. Makanya antum harus bisa bedakan sebuah kaedah penting ini. Kaedah penting dalam takdir. Bahwa perbuatan kita ini, di satu sisi itu ditinjau kepada Allah. Perbuatan kita dari sisi pentakdiran, itu Allah. Tapi ditinjau dari pelaku, yakni usaha, usaha kita, hamba. Makanya dalam kaedahnya adalah, af'alul ibatun sabu'ilallah, bi'itibar al-qadah wal-khalq. Perbuatan hamba disandarkan kepada Allah, ditinjau dari ketetapan, takdir, penciptaan. Tapi ditinjau dari tehsilan, waktisaban, ditinjau dari hasil dan usaha, kepada siapa perbuatan hamba? Kepada Allah atau kepada hamba? Baju ragu, ditinjau dari usaha, ditinjau daripada hasil, pelaku, disandarkan kepada siapa perbuatan hamba? Kepada Allah atau kepada hamba? Baju ragu, kepada hamba yang sholat hamba atau Allah, hamba yang zina, hamba. Tapi yang takdirkan hamba berzina siapa? Yang ciptakan hamba, sholat siapa? Allah. Paham disini? Kalau kodari anda, perbuatan hamba disandarkan mutlak kepada hamba, Allah anda ikut campur. Maka yang zina, secara penciptaan ya hamba, perbuatan pun hamba. Yang sholat juga demikian. Jabariyah lain lagi. Disandarkan kepada Allah. Baik penciptan ataupun usaha. Jadi kalau ada hamba berzina, na'udhu billah, kata Jabariyah, yang ciptakan hamba berzina, ya Allah. Yang berzina juga, ya Allah. Na'udhu billah. Tapi ahli sunanda, dari satu sisi disandarkan kepada Allah. Dari sisi apa nih? Penciptaan, pentakdiran. Dari sisi usaha, hasil, hamba. Jelas jaman. Itu kaedah penting itu. Makanya, kita ini dalam hidup, berkaitan dengan takdir. Apakah kita ini dipaksa, gak bisa keluar dari takdir, atau kita ini diberi pilihan? Akhir-kira, ini akal antumdulajalah. Kira-kira gimana ya, kalau kita hidup ini? Apakah kita hidup ini, gak bisa lepas dari takdir, makanya dipaksa. Ya Tuhan jaman. Atau kita ini memang, diberi pilihan. Ini suku, diberi pilihan. Gimana jaman? Kalau, mengatakan diberi pilihan, berarti antum kodariyah. Kodariyah. Ya. Kalau kata kodariyah, kita ini, gak ada urusan sama Allah. Kita ini dipilih. Kita pilihan kita semua. Kita mau kemana, kemana kan gak ada yang, gak ada cembur tangan Allah. Ini kodariyah. Terus, yang kedua apa? Dipaksa. Antum jabariyah berarti. Wis. Berarti apa antum? Ahli sunnah, kalau ahli sunnah gimana? Dari satu. Ahli sunnah itu gini, cemurah. Prinsipnya ya, ahli sunnah itu, mengambil keyakinan kodariyah yang benar, digabungkan dengan keyakinan jabariyah yang benar. Karena kodariyah ini ada benarnya. Jawabariyah pun ada benarnya. Nah, yang salahnya dibuang, yang benarnya diambil. Jelas. Itu ahli sunnah selalu begitu. Kata kodariyah, hamba ini pilihan. Gak ada urusan dengan Allah. Gak ada urusan dengan takdir. Kata jawabariyah, gak. Kita ini dipaksa. Gak bisa lepas dari takdir. Maka kata Allah sunnah, tengah-tengah. Ditinjau dari ketetapan takdir, kita gak bisa keluar dari takdir. Ditinjau dari itu, kita dipaksa. Gak bisa kita lepas dari takdir, kan? Kita maunya selamat, tapi kan gak bisa. Harus celaka. Gak bisa kita keluar dari takdir. Tapi ditinjau dari apa? Dari usaha perbuatan kita yang mampu kita lakukan, pilihan. Iya kan? Kita cuma, jadi gini, Antum diberi pilihan dua gadis. Zainab atau Sarah. Antum pilih mana? Oleh, ngomong dua-duanya. Belum apa-apa, bisa poligami. Zainab atau Sarah? Ini contoh saja. Aja mah. Masa antumnya bisa milih-milih? Atau Aisyah atau Zainab. Aisyah gemuk sedikit, Zainab lamping sedikit. Pilih mana? Halas, antum pilih? Ojo. Satu. Pilih siapa? Toib pilih Zainab. Halas, antum pilih Zainab. Ada yang maksanda antum pilih? Eh, pilih Zainab. Kalau enggak, awas tak bunuh. Ada yang maksanda? Tidak, kan? Itu pilihan antum, kan? Toib. Nah, ketika antum milih Zainab, berarti kan nih kawan? 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi, itu sudah tertulis kalau antum bakal milih Zainab. Maka hidup ini, dari satu sisi, pilihan kita ketika kita mampu untuk memang memilih, di sisi lain, kita ini tidak bisa lepas dari takdir Allah. Karena semuanya sudah ditapkan oleh Allah. Jelas, ini akidah di sunnah tentang masalah takdir. Jadi jangan bingung lagi tentang takdir sekarang. Kita ini, perbuatan kita ini yang menciptakan Allah atau kita? Loh, kalau yang menciptakan Allah, tapi yang melakukan usaha dan hasil adalah kita. Hanya, antum sekarang jaman, antum berjalan ke sini. Ada yang maksanda? Tidak ada yang maksanda antum jalan ke sini. Itu pilihan antum. Terus yang berjalan naik sepeda motor atau naik kendaraan atau yang berjalan kaki, itu siapa yang melakukan? Antum atau Allah? Antum kita. Tapi siapa yang takdirkan, yang ciptakan antum gerakan jalan ke sini? Siapa? Allah. Itu loh cuman. Paham di sini ya? Jadi sekali lagi, apa akidah Jabriyah tentang perbuatan hamba? Akidah Jabriyah tentang perbuatan hamba? Hamba diciptakan dan disandarkan kepada Allah secara mutlak. Kalau kau dari ya? Diciptakan dan disandarkan kepada hamba secara mutlak. Ada pun ahli sunnah? Disandarkan kepada Allah dari satu sisi, disandarkan kepada hamba dari sisi yang lain. Baik. Selesai. Ya perjalan itu fitnah dajjal intinya seperti itu. Terus berikutnya apa? Kiat selamat. Kiat selamat. Tolong dicatat. Alwiqayah min fitnah di dajjal. Kiat selamat dari fitnah dajjal. Yang pertama, Hifdu awali suratil kahfi awa khiriha. Menghapal menghapal awal atau akhir surah al-kahfi. Kata Nabi ketika 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 ketemu dajjal dibacakan. Itu maknanya. Ketika ketemu dajjal dibacakan. Lalu tidak hafal piye itu. Terus kemburu derdek ada dajjal ini. Tapi nanti hafal langsung dibacakan. Atau dalam lafad yang lain menhafidho min khawatim. Siapa yang hafal? Akhir. Ya. Min suratil kah. Nah. Jadi memang ada dua riwayat. Ada awal atau ada akhir. Tidak masalah. Yang kedua, Kiat selamat dari fitnah dajjal. Al-firaru minhu. Al-firar. yang ini menjauh. Jangan kepengen. Makanya ya kuhan kalau kita ada fitnah itu jangan malah keluar. Sekarang ada demo berseru-seran. Ada demo besar-besaran. Itu fitnah demo itu. Maka gak boleh kita keluar. Diam di rumah. Kalau orang pada demo keluar ada kita diwajibkan diam di rumah. Setiap ada fitnah diam di rumah. Itu kaedahnya ya kuhan. Termasuk ketika ada dajjal jangan namanya iya sih dajjal fitnah kok malah dicari. Makanya kata Nabi Man sami'a bid dajjal fal yan'a'an hu Hadis riwata Abu Dawud Hadis sahih. Siapa yang mendengar ada fitnah dajjal dajjal keluar maka indah lah menjauh. Jangan malah golek cari. Yang ketiga al-isti'adatu minhu bis sholah berta'awud di dalam solat. Mana doanya kata Nabi daqanadukum bitasyudil akhir faliyata'awad billahi min arba' min adabi jahannam wa min adabi al-qabr wa min minthil mahya wal mamat wa min syarif fitnati al-masihi ad-dajjal hadis riwata muslim. Jadi sebagian ulama mengatakan wajib. Namun yang benar dia mustahab dengan ditekankan. Yang ke berapa? Kempat al-hijratu ilal haramain berhijrah ke dua kota suci. Kota suci. Karena kata Nabi laisa min baladin illa saya tauhu ad-dajjal. Tidak ada satu negeri pun termasuk sidoarjo kecuali akan didatangi dajjal. Tidak ada. Tidak ada yang luput. Makanya inilah kehebatan dajjal. Cuma dalam 40 hari loh. Habis dunia dikelilingi. Termasuk dari mana? Karena laisa min baladin illa Nabi tetapkan semuanya kena yang dikecualikan cuma Maka dan Madinah. Sementara sidoarjo tidak ada pengecualiannya. Kecuali kalau hadisnya illa maka wa madina wa sidoarjo Tidak ada hadisnya. Kecuali hadis rohu Abu Ghazi hadis palsu. Hadis muslim tidak ada. illa maka wa madina Kecuali maka dan Madinah. Karena ada malaikat baris di situ. Yahrusunaha menjaga maka Madinah. Summa tarjupul Madinah bi'aliha selasar rojafat. Lalu digoncangkan. Madinah bergoncang. Tiga goncangan lalu Faya khiruju Faya khiruju Lahu kulla kafirin wa munafik. Lalu Allah keluarkan dengan goncangan tadi orang kafir orang munafik dari kota Madinah. Untuk ngikut Dajjal. Kan Dajjal itu mau masuk tidak bisa jadi Dajjal akhirnya digoncangkan oleh Allah tiga goncangan metu orang munafik orang kafir melok Dajjal. Baik. Yang keberapa? Khamisan badiru bil'amali salih bersegera beramal salih kata Nabi badiru bil'amal sitan bersegeralah beramal sebelum datang enam perkara enam fitnah diantaranya Dajjal. Jadi perjamaah ibadah ketika di zaman fitnah kata Nabi al-ibadah filharaj kahijrutin ilayyah ibadah ketika terjadi banyak fitnah adalah seperti berhaji bersama seperti hijrah kepadaku maka di zaman fitnah ini kita berbanyak antum sekarang kan itu sudah masuk di zaman fitnah sekarang banyak penyimpangan kesesatan kerancuan banyak ya akhi solat banyak membaca Al-Quran banyak menuntut ilmu seperti ini banyak dikir waktu-waktu yang istimewa makanya orang yang mendapatkan nauman kelak di hari kiamat yang tidak nauman menciri nauman Allah siapa diantaranya kata Nabi wa syabun nasha'fi ibadatillah pemuda yang semangat ibadah di saat seluruh kebanyakan pemuda muslim gak ngomong kafir kita pemuda muslim yang sibuk dengan kehidupan bebasnya hidup seks bebasnya hidup di kape-kape mereka di hiburan-hiburan dan semisal ini tidak rajin dan orang yang selalu terpaut ini orang-orang spesial yang akan diselamatkan di hari kiamat kelak di saat fitnah yang besar di padang masyar sab'atun yudhiduluhmullahu fidhilih yawmallati la'illadilu ada tujuh golongan yang mendapat daungan Allah di saat di daungan oke itu diantaranya ada lima poin berjamaat terus poin berikut atau cukup ya mahiya insyaallah piat selamat kaum yang mengingkari dajjal selesai kaum yang mengingkari dajjal mereka adalah orang-orang filsafat yang mereka mengartikan mentawil dajjal dengan ketimpangan sosial dajjal itu Amerika dajjal itu orang-orang kafir fitnahnya atau penguasa-penguasa doli itu dajjal itu keliru itulah kaum yang mengingkari dajjal terakhir jamaah dajjal bagaimana binasanya dajjal ya jadi dajjal itu tidak akan mati karena kuat dia ya maka dajjal binasanya hanya dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam jadi peristiwa tanda kiamat yang besar terjadi yang satu zaman itu antara turunnya Nabi Isa dan juga dajjal termasuk Imam Mahdi ya termasuk ya Juj Ma'juj Ma'juj itu juga Ya Juj Ma'juj itu binasanya dengan doa Nabi Isa kalau Ya Juj Ma'juj tapi kalau dajjal itu justru dengan dengan senjatanya Nabi Isa dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam nah yaitu yaitu di daerah namanya Bablut Fayaktulahu di namanya Bablut sebuah tempat di Palestina jadi dajjal akan matinya di Palestina di Bablut dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam sebagaimana kata Nabi yaktul binu Maryam Dajjala Bibabin Lud Bibabin Luddin Nabi Isa Putra Maryam akan membunuh Dajjal di Bablut tapi insya Allah kita nyambung dengan Nabi Nabi Isa dan dajjal itu muncul ketika manusia banyak dengan penuh kejahilan dalam agama banyak manusia lalaih makanya banyak yang terkena fitnahnya Dajjal punya istri tidak di antara sifat dajjal yang tadi belum tersampaikan adalah dajjal rojulun akim dajjal itu orang yang mandul yang tidak memiliki anak keturunan jadi jangan sampai ada yang mirip ini anaknya dajjal ada juga dua anak cuma jangan ditanya dajjal kawin atau tidak karena kita tidak dapat keterangannya dan itu tidak penting pertanyaan yang penting yang penting dajjal mandul tidak punya anak keturunan berarti bisa saja mungkin kawin Allah Allah cuma siapa yang terkena fitnah yang bahkan beriman nyembah-nyembah kepada dajjal Cukup saya kira insyaAllah sampai disini dulu kita lanjutkan dengan pembahasan Nabi Isa